Selamat datang kembali dengan Pak Blen dan Lura Firna dan ini Khalid ya, Khalid. Tadi kita baru bahas Khalid, ini bahasa Indonesia nya baku. Gimana kalau ngajak Deddy bermain bersama? Deddy! Gimana? Gimana tadi? Ayo kita bermain bersama gitu ya. Gimana? Gimana ngomongnya Arit? Deddy! Ayo bermain bersama aku ya? Bermain bersama aku. Bermain dimana sih? Mau bermain dimana sih? Mainnya dimana. Mau main dimana? Mau main dimana? Cukup main dimana? Itu siapa? Itu siapa? Itu kamu ada di TV. Ini yang menarik pada pasangan Fadlan dan Lira Firna adalah total. Mereka punya anak tuh 6 ya. Ini Bungsu ya. Total ya kan. 3 dari Fadlan ya. 2 dari Lira, Firna. Ini satu. Ini foto keluarganya. Dia udah gede-gede ya. Yang paling gede hampir 20 tahun. Terus ada yang 16 tahun, ada yang 15 tahun gitu ya. Ini paling kecil mau 3 tahun. Aku baru mikir tadi. Wow anaknya ABG. Kebanyakan ABG ya kan? Dan satu balita. Gimana Pak suka duka? ABG nya langsung 5 loh. ABG nya 5? Teenager ya kan? Ya. Menikmatin aja yang pertama. Gimana nikmatnya? Menikmatinya tuh dengan cara ngeliatin aja dulu. Mereka tuh punya karakter yang beda-beda. Tapi masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Tapi dengan adanya mereka tuh masing-masing kita akhirnya makanya belajar buat tau. Oh kalau ini begini jadi kita harus ngadepin seperti ini. Kalau yang ini begini ngadepinnya seperti ini. Masih inget tangga-tangga ulang tahun gak tuh? Oh kalau tangga ulang tahun inget. Umur? Umur. Ingat sih tahunnya cuma lupa tangga apa? Berapa-berapa jumlahnya? Berapa jumlahnya? Kalau tahunnya inget tau jumlahnya sekarang berapa ya? Iya betul. Tapi kan umur-umur. Nah kan ini beda ya. Kalau teenager itu kan biasanya masuk ke fase-fase rebel gitu. Mereka lagi ingin tahu pencarian jati diri. Sementara ini ada yang masih baru 3 tahun gitu. Kamu digibih. Kamu digibih. Bicu banget. Jadi apa? Umi nya deh yang bisa jawab. Umi silahkan Umi suka duka ya Umi. Suka dukanya banyak sukanya sih. Banyak sukanya ya. Karena kan anak-anak ya. Memang mereka belajar mencari jati diri. Kita juga belajar juga untuk ngebimbing mereka. Iya betul. Masing-masing anak tuh berbeda juga cara ngadepinnya. Berhasil di anak yang satu tidak berhasil di anak yang satunya gitu. Jadi masih tetap nyari-nyari celah tuh ya. Kita juga belajar-belajar juga jadinya. Kamu digibih. Kamu digibih. Kamu digibih. Kamu digibih. Setelah itu anak sudah pada gede-gede 20-an. Ah ini masuk ABG. Iya. Baru mulai lagi. Tapi paling gak terlalu takut. Karena ada kakaknya juga. Iya. Iya betul. Bapaknya sekarang lagi naik macan-macanan lagi. Ah betul. Jadi bapaknya itu merasakan hal yang sudah belasan tahun lalu. Mulai lagi dari awal. Jadi kayak berasa umurnya masih muda. Benar umur udah nge-gocap kan. Terus nonton-nonton ini kalau mereka ada penampilan pertunjukan di sekolah gitu ya. Gitu ya. Jadi main apa. Main turut. Pro sopa. Main lari-lari. Kolam bola apa ya. Ini masih mau nambah lagi gak? Kalau gue sih mau lagi sih. Ibu sih. Ibunya gini. Gimana Lira Firna? Ya untuk wanita berumur 20-an. Kalau dikasih Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke ada kartu yang buat Lira Firna di buat Fadlan. Silahkan dibaca. Eh Lira dulu baca. Lira dulu. Baca. Bacain. Sayang kamu pernah gak ngeliat para aktor dan aktris chin lock. Padahal mereka udah punya pasangan masing-masing. Andai hal itu terjadi. Kepada temen yang kamu kenal deket. Dan kamu lihat sendiri juga. Apa yang kamu lakukan. Apa yang kamu lakukan. Kalau melihat pernah pasti. Pasti pernah. Tapi kalau yang gue lakukan adalah. Ya kalau gue diem. Oh diem aja ya. Diem. Tapi ya. Intinya itu urusan mereka sendiri. Ya mereka yang tanggung sendiri segala sesuatunya. Kalau gue ikut campur malah dibilang. Sok kau amat sih. Apa sih. Sedangkan mereka yang menang. Tapi. Sebagai temen. Paling ya. Gak support. Gak apa ya. Tapi tetep asik aja. Gak support lah. Cuman. Ya main aja. Ya silahkan. Oke. Gini. Gini. Oke. Nih. Andai anak kita nanti mengenali pacar. Untuk pacar mata pak. Iya. Jauh banget ya pak. Kurang jauh lagi nih. Andai anak kita nanti mengenali pacar dan pacarnya ini gak banget. Jauh dari kriteria kita. Dan yang pasti kita gak setuju lah. Tapi anak kamu gak bisa dibilangin. Dan kamu gak mau dengerin kita. Apa yang mau kamu lakuin. Gimana tuh. Kalau anaknya yang cewek atau cowok. Beda ya. Beda. Kalau cowok gimana. Kalau anak yang cowok pasti pendekatan bapaknya mungkin lebih. Lebih. Lebih efektif ya. Kalau untuk anak yang perempuan. Ya kita pasti akan ngajak ngobrol baik-baik mungkin ya kalau perempuan. Karena kan cowok berarti kan yang kita gak setuju adalah calon cowoknya. Calonnya cowok. Sementara cowok itu kan pemimpin dalam keluarga imam. Kita pasti kalau gak setuju pasti ada sesuatu yang harus kita omongin nih. Bahwa nanti imam kamu akan begini-begini-begini gitu. Tapi kalau misalnya anak udah nih udah dikasih tau terus mereka masih kekeh gitu. Kalian akan serahkan saja atau berusaha kekeh-kehan gitu. Berusaha kekeh-keh kan enggak. Tapi kita pendekatan lebih ke ya ngobrol lagi, ngomong lagi, ngomong lagi. Ada akhirnya keputusan di tali mereka. Masuk lagi, masuk. Paling tidak dikasih pengertian. Panjangnya seperti apa nanti. Kalau begini panjangnya seperti apa, kalau begini panjangnya seperti apa. Biar mereka ngerti lah alasan. Ya biar mereka berpikir sendiri nanti. Apa biarnya kumis panjang-panjang. Yang tebel kumisnya terus gini-gini kalau cowoknya. Tuh kayak ini kali. Siapa? Ferry. Farah Den. Ferry, Ferry. Ferry, Ferry, Ferry. Ya Ferry, Ferry. Kita akan kembali lagi bersama semua teman-teman kita selain berikut ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.